Adik Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, Hashim Joyo Hadikusumo angkat bicara soal perusahaannya yang mendapat izin untuk melakukan budidaya dan ekspor benih lobster. Dia menegaskan, tidak ada unsur KKN dalam penetapan perusahaannya. PT Bima Sakti Bahari, BSB Sebelumnya perusahaan tersebut bernama PT Bima Sakti Mutiara, yang mendapatkan jatah ekspor benih lobster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP kami sudah mengekspor mutiara sejak 1986 lewat perusahaan Bima Sakti Bahari. BSB kemudian berancang-ancang pindah ke budidaya hasil laut, seperti lobster, karena ekspor mutiara terhenti. Tegas Hashim dikutip dari Harian Kompas, Minggu, tanggal 19 Juli 2020. Hashim diketahui merupakan ayah dari Rahayu Saraswati. Putrinya saat ini tercatat sebagai Direktur Utama BSB dan juga Politikus Partai Gerindra. Saat kakak saya, Prabowo Subianto, diangkat Menteri, puluhan broker mendekati mengajak kerjasama. Saya tak melayani, kata Hashim. Hashim menyebut jika perusahaannya memiliki kompetensi di bidang kelautan. Karena sudah melakukan budidaya dan ekspor mutiara sejak 1989, dia menyebut jika ekspor benih lobster dilakukan sesuai dengan peraturan menteri. Di mana ekspor lobster akan dilakukan jika perusahaannya sudah membudidayakannya. Tak ada budidaya, tak boleh ekspor. Saya kira tujuannya misinya mulia, kemuliaan dari tujuan ini kok selalu difitnah, kata Hashim dikutip dari akun YouTube Kompas TV. Hashim menegaskan kalau praktik korupsi juga bertentangan dengan Prabowo Subianto. Menurut dia, tuduhan KKN dalam penunjukan BSB sebagai eksportir lobster tak berdasar. Kalau saya mau korupsi, saya korupsi di Kementerian Pertahanan. Kalau saya mau korupsi besar-besaran, ngapai saya pilih lobster, ujar wakil Ketua DPP Partai Gerindra ini. Menteri Edi Tepis Kongkali Kong Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo, menyatakan dirinya tak mengatur siapa saja yang mendapat jatah alokasi ekspor benih lobster yang dikeluarkan KKP. Dia menegaskan, seluruh pemberian izin ekspor di KKP yang diberikan pada sejumlah pengusaha sudah sesuai prosedur. Kalaupun ada kader Gerindra yang mendapatkan izin ekspor, itu karena dianggap sudah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Yang memutuskan, perusahaan mana yang boleh mengekspor benih lobster, juga bukan saya, tetapi tim. Surat pemberian izin itu tidak dari menteri, tetapi dari tim yang sudah ada kata Edi seperti dilansir dari antara. Dia mengungkapkan, bahwa siapapun yang ingin mendaftar ekspor benih lobster diserahkan kepada tim. Tim lintas direktorat tersebut yang nanti akan memutuskan sesuai regulasi yang berlaku apakah suatu perusahaan sudah memenuhi syarat atau belum. Ada cerita-ceritanya saya yang menentukan salah satu perusahaan. Tidak benar itu. Sudah ada timnya. Tim budidaya, tim perikanan tangkap karantinanya, termasuk saya libatkan irjen. Semuanya terlibat, ikut turun tangan, tegas dia. Ia menegaskan. Alasan utamanya mengeluarkan izin tersebut ingin menghidupkan kembali puluhan ribu nelayan penangkap benih yang kehilangan pekerjaan dan mendorong majunya budidaya lobster nasional tanpa mengabaikan. Keberlanjutan Saya tidak peduli dibuli, yang penting saya berbuat yang terbaik untuk masyarakat saya. Saya enggak takut dikuliti karena yang saya perjuangkan bagaimana masyarakat kita bisa makan, dan itu sesuai perintah Presiden. Ujar Edy Seluruh pemberian izin ekspor di KKP yang diberikan pada sejumlah pengusaha sudah sesuai prosedur. Kalaupun ada kader Gerindra yang mendapatkan izin ekspor, itu karena dianggap sudah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Ada ekspor tir benih lobster, yang dituduh dekat dengan saya, orang, partai, Gerindra, dan sebagainya. Saya enggak tahu, ujar Edy. Edy yang berasal dari partai Gerindra menampik informasi terkait kedekatannya dengan calon ekspor tir benih lobster. Menurut dia izin ekspor benih lobster sudah diberikan ke 26 perusahaan dan akan bertambah menjadi 31 perusahaan. Kalau ada tiga orang yang secara langsung berkolerasi dengan saya, kira-kira salah enggak. Apakah karena saya sekarang menteri, teman-teman saya enggak bisa berusaha, ungkap Edy. Menurut menteri asal Sumatera Selatan ini, yang terpenting adalah keadilan dalam perdagangan. Dia juga menegaskan, calon ekspor tir benih lobster tidak melibatkan orang terdekat dan keluarganya. Sebagai informasi, jumlah perusahaan yang mendaftar dan mendapatkan rekomendasi terus bertambah meski keputusan pemerintah untuk melegalkan ekspor benih lobster menuai polemik di dalam negeri. Legalisasi ekspor benih lobster diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Permen Kepulauan 012 per 2020 tentang pengelolaan lobster. Panulirus PP, Kepiting, Sekilas PP, dan Rajungan, Portunus PP, di wilayah negara Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei tahun 2020. Kompas.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih. 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 Terima kasih.